Marsial Peak 3072. Kedua tetua klan naga memiliki ekspresi yang agak kurang terkesan, dan begitu Fuzun muncul, tatapannya menyapu Yang Kai dan Jiu Feng dan yang lainnya, bertanya dengan suara murung, siapa itu? Petik 2. Kembali ke tetua kedua, kita baik-baik saja. Fuki melangkah maju dan kembali dengan kepalan tangan. Fuling juga buru-buru berkata, tidak ada apa-apa di pihak kita juga. Fuzun mengerutkan kening, Su Yan mengalihkan pandangannya ke kelompok klan naga dan berkata dengan suara yang dalam, penatua keempat dan Fuchi tidak ada di sini. Jumlah klan naga sangat kecil, setiap dari mereka dapat dihitung, dan siapa yang hilang dapat dengan mudah ditemukan. Alasan mengapa Zukong tidak ada adalah karena dia ditarik mendekati kehampaan oleh kemampuan ilahi Li Wuyi, dengan kemampuan Zukong, dia tidak boleh kalah melawan Li Wuyi. Kemudian satu-satunya kemungkinan yang tersisa adalah sesuatu terjadi pada Fuchi, dengan pemikiran ini, wajah Su Yan juga tenggelam. Satu-satunya kemungkinan yang tersisa adalah bahwa sesuatu telah terjadi pada Fuchi, naga guntur tingkat 8, peringkat di tengah atas klan naga, jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, maka hari ini kerugian pulau naga akan terlalu besar, sebelumnya Fuchi terluka para oleh Yang Kai, kekuatannya pasti turun, tetapi di pulau naga ini, selain orang-orang ini, siapa yang bisa membunuh naga guntur tingkat 8? Inilah yang membuat Su Yan paling bingung. Yang Kai merenung sejenak, tetapi masih mengepalkan tinjunya dan berkata, Grand Elder, saya punya sesuatu untuk dikatakan kepada kamu. Su Yan tidak memiliki kesan yang baik tentang dia, insiden hari ini adalah semua karena Yang Kai, meskipun Mu Huang muncul dan dia tidak memiliki terlalu banyak hubungannya dengan itu, tetapi pulau naga diaduk olehnya, jika bukan karena Yang Kai menarik perhatian mereka, mereka tidak akan tahu bahwa Mu Huang menyusup ke pulau naga, mengakibatkan dia masuk tanpa izin ke makam naga, melanggar aturan klan naga. Namun, Grand Elder cukup lembut dan masih menganggup pada kata-katanya, ada apa? Yang Kai berkata dengan ekspresi serius, Mu Huang mungkin ada di pulau naga. Mu Huang, Su Yan mengerutkan kening, Mu Huang yang mana? Yang Kai berkata, apakah ada orang lain di dunia ini yang bernama Mu Huang? Su Yan akhirnya berubah warna, apakah kamu mengatakan bahwa, Kaisar Agung pemakan surga? Sebuah kata keluar, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka, sepasang mata terkejut dan melihat ke arah Yang Kai, seolah-olah melihat apakah dia gila. Tidak banyak orang yang tahu nama Mu Huang, nama Kaisar Agung pelahap surga terlalu keras. Bahkan Su Qing juga memandang Yang Kai dengan tidak percaya. Fu Zun bahkan memberikan teguran marah, berhentilah berbicara omong kosong, Mu Huang telah lama jatuh selama bertahun-tahun, dan bagaimana dia akan muncul di pulau naga saya, nak, jangan buka matamu dan bicara omong kosong. Dia memiliki pendapat besar tentang Yang Kai, dan sekarang setelah klan naga jatuh, suasana hatinya bahkan lebih buruk, jadi dia tidak memiliki wajah yang baik. Yang Kai tampak tenang dan berkata, Wu Huang tidak mati. Su Yan dan Fu Zun tercengang oleh kata-kata itu, yang pertama menggelengkan kepalanya terus-menerus, yang terakhir bahkan tampak seperti sedang mendengus, jelas tidak mempercayai kata-kata Yang Kai. Yang Kai juga sedikit kesal dengan sikap mereka, dia hanya memberikan informasi yang dia tahu, dan tidak punya rencana, dia tidak ingin rasa terima kasih klan naga, tetapi setidaknya tidak terlihat begitu jijik. Sikap kedua tetua klan naga membuatnya tidak bahagia, Yang Kai tidak lagi berdebat, bagaimanapun, yang mati adalah klan naga, itu bukan urusannya, satu-satunya hal yang harus dia pertimbangkan sekarang adalah bagaimana dia, Su Qing dan yang lainnya melarikan diri di bawah pengawasan Su Yan dan Fu Zun. Oh, dia tidak berbicara omong kosong. Ketika suara keras datang, sosok kokoh tiba-tiba mendarat di samping, dengan seorang wanita pucat di lengannya. Penatua ketiga, Su Qing memandang wanita itu dan memanggil dengan terkejut. Banyak klan naga juga memandang Fu Suan dengan ekspresi rumit, dan suara salam naik dan turun. Fu Suan menoleh ke arah Su Qing, mengangguk lemah dan tersenyum, lalu menatap Yang Kai, memeriksanya dari atas ke bawah. Yang Kai juga melihat ke arahnya, dan ketika keempat mata bertemu, Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Mo Xiaoki, bagaimana dia bisa berada di sini? Tetapi saat berikutnya, Yang Kai tahu bahwa dia telah salah mengira orang itu. Ini karena meskipun wanita ini terlihat mirip dengan Mo Xiaoki, tetapi temperamen mereka sangat berbeda, wanita ini terlihat jauh lebih dewasa daripada Mo Xiaoki. Jika Mo Xiaoki adalah bunga yang sedang bertunas, wanita ini adalah bunga yang sedang mekar, dengan persona yang tidak dimiliki oleh Mo Xiaoki. Yang utama adalah wajah wanita ini tidak memiliki tanda berbentuk kupu-kupu. Tanda kupu-kupu di wajah Mo Xiaoki adalah segel, bukan tanda lahir seperti yang dipikirkan Yang Kai pada awalnya. Itu adalah segel penyelamat yang ditanam oleh Kaisar Agung Marsial Bis. Ketika di laut fragment bintang, segelnya pecah, Mo Xiaoki hampir mengamuk, tetapi berkat Zhang Ruoxi, itu ditekan. Jadi wanita ini bukan Mo Xiaoki, melainkan seperti kakak perempuan atau kakak perempuan Mo Xiaoki. Tetapi cara Zhu Qing dan yang lainnya berbicara kepada wanita itu membuatnya sedikit bingung, bertanya-tanya tentang hubungan antara Mo Xiaoki dan dia. Hal yang paling aneh bagi Yang Kai adalah cara wanita ini memandangnya, selalu terasa seperti dia melakukan semacam pengawasan. Ini adalah tetua ketiga dari klan Nagamu. Yang Kai tidak tega menatapnya, tetapi mengalihkan pandangannya dan bertanya pada Zhu Qing dengan transmisi Divine Sense. Ya, lalu yang di sebelahnya, Kaisar Agung Marsial Bis, Mo Huang. Yang Kai terguncang, baru saja ketika orang ini datang, meskipun dia merasa bahwa pihak lain tidak mudah diprovokasi, tetapi bagaimana dia bisa mengharapkannya menjadi Kaisar Agung Marsial Bis. Dia belum pernah melihat Kaisar Agung Marsial Bis sebelumnya, dia juga tidak tahu seperti apa pihak lain itu, dia hanya membayangkan wajah Kaisar Agung Marsial Bis melalui penampilan Mo Xiaoki, dan kesenjangan antara apa yang dia lihat di depannya, terlalu besar. Jadi ini adalah Kaisar Agung Marsial Bis. Salah satu Kaisar Agung tertinggi yang mengendalikan binatang. Pikiran itu berlalu, Yang Kai tiba-tiba sepertinya memahami sesuatu, ekspresinya menjadi aneh, terus mengirimkan suara, Kaisar Agung Marsial Bis datang ke Pulau Naga, apakah itu karena penatua ketigamu? Zhu Qing kembali, tepat, situasi mereka agak mirip dengan kita. Yang Kai menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, apakah ini sebabnya penatua ketiga diasingkan ke makam naga? Zhu Qing menganggup dengan lembut, lalu berkata, tapi yang utama adalah karena tetua ketiga dan persatuan Marsial Bis, telah melahirkan ahli waris, jika bukan karena pewaris itu, tetua kedua tidak akan mengasingkannya ke makam naga, setelah semua, dia setidaknya darah naga urutan ke sembilan. Penatua kedua berpikir bahwa masih ada ruang untuk bermanuver dan telah memujuknya untuk berpisah dari tuan Marsial Bis, tetapi setelah kelahiran keturunan itu, semuanya berbeda. Petik 2, Yang Kai kehilangan akal sehatnya dan berkata, jadi Ibu Xiaoki sebenarnya dari klan naga. Tidak perlu bertanya, dia juga tahu tetua ketiga klan naga dan Mu Huang digabungkan untuk melahirkan keturunan, pulau binatang roh hanya memiliki satu putri, dan Mu Xiaoki adalah satu-satunya daging dan darah kaisar agung Marsial Bis, tidak heran ada kesamaan dalam penampilan, ibu dan anak secara alami memiliki beberapa jejak yang sama. Apa katamu? Su Qing menoleh untuk menatapnya. Yang Kai tampak serius dan berkata, jangan khawatir, bahkan jika kita memiliki anak, aku tidak akan membiarkanmu diasingkan ke makam naga. Su Qing tersipu dan tidak lagi membahas masalah ini dengannya. Seberapa sulit bagi manusia dan naga untuk bersatu dan melahirkan ahli waris. Kaisar Agung Marsial Bis dan Fusuan telah saling mencintai selama seribu tahun sebelum melahirkan Mu Xiaoki belasan tahun yang lalu, jadi kamu bisa membayangkan tingkat kesulitan yang terlibat. Dalam seribu tahun ini, Pulau Naga telah menentang masalah ini, tetapi karena keterlibatan Kaisar Agung Marsial Bis, klan naga tidak dapat menggunakan kekuatan untuk mengalahkan yang lain. Baru setelah Mu Xiaoki lahir, klan naga membuat keputusan. Saat itu, klan naga berangkat ke Pulau Binatang Roh, meskipun Mu Huang memiliki niat untuk melawan, tetapi Fusuan masih mengambil inisiatif untuk mengikuti klan naga kembali ke Pulau Naga. Mu Huang secara alami juga mengikuti, tetapi di akhirnya kalah jumlah, diusir dari Pulau Naga. Ini lebih dari 10 tahun yang lalu. Ketika keduanya berkomunikasi dengan tenang, Su Yan dan Fusuan keduanya melihat ke arah Mu Huang dengan wajah terkejut, hampir mengira mereka salah dengar. Mu Huang mencibir, klan nagamu sangat stagnan dan merasa benar sendiri sehingga kamu tidak mendengar tentang kejadian di luar, jadi kamu secara alami berpikir bahwa semua orang berbohong padamu. Apa maksudmu? Fusuan menatapnya dengan dingin. Su Yan juga mengerutkan kening, apakah kamu mencoba mengatakan bahwa Wu Huang benar-benar tidak mati? Mu Huang berkata dengan suara yang dalam, Wu Huang telah hidup kembali. Apa? Pada saat ini, Su Yan dan Fu Zun menjadi pucat bersamaan, dan banyak klan naga juga terkejut. Apakah berita ini akurat? Su Yan memandang Mu Huang dengan ekspresi muram, jika demikian, dunia akan memiliki perubahan besar, pertempuran para kaisar agung, klan naga juga berpartisipasi, Su Yan adalah salah satunya, hanya mereka yang pernah menghadapi Wu Huang yang tahu, betapa menakutkannya kaisar agung pemakan surga ini. Mu Huang berkata, setahun yang lalu, Raja ini juga berkomunikasi dengannya, apakah menurut kamu informasinya akurat? Berkomunikasi, Su Yan mengerutkan kening, agak tidak dapat memahami apa yang dia maksud dengan ini, kaisar agung pelahap surga bukanlah eksistensi yang pandai berkomunikasi, kaisar agung marsial bis dan dia juga memiliki dendam antara mereka, jika mereka bertemu mereka harus bertarung, bagaimana mungkin mereka masih duduk untuk bertukar kata. Mu Huang dengan tidak sabar berkata, situasi Wu Huang agak istimewa, dia telah bersembunyi di laut asal bintang di laut fragment bintang, awalnya ingin mengumpulkan esensi darah untuk membangun kembali hidupnya, dan hampir berhasil. Tetapi pada saat kritis Duan Hong Duan menerobos masuk dan bertempur dengannya, dan hasil akhirnya adalah kekalahan bagi kedua belah pihak. Wu Huang tidak dapat dilahirkan kembali, tetapi menempati setengah dari daging Duan Hong Chen. Masalah ini juga melibatkan Duan Hong Chen. Mu Huang berkata, setelah laut fragment bintang, Duan tua mencoba menyegel jiwa Wu Kuang, dia pergi ke Serene Sol Palace, tetapi orang dari Serene Sol Palace juga tidak memiliki solusi, sebelum pergi ke Pulau Binatang Spiritualku untuk sementara waktu, sementara, jadi saya tahu situasinya. Pulau Roh Binatang, Serene Sol Palace, keduanya di wilayah timur, dari Serene Sol Palace ke Pulau Binatang Buas hanyalah perjalanan sampingan. Bahkan orang dari Serene Sol Palace itu sebenarnya tidak bisa melakukan apa-apa. Su Yan memiliki wajah terkejut. Jika ada orang di dunia ini yang memiliki studi terdalam dan pemahaman paling menyeluruh tentang jiwa ilahi, tidak ada orang lain selain orang itu dari Serene Sol Palace, tetapi sekarang bahkan dia tidak dapat menangani situasi Duan Hong Chen, saya khawatir, tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa mengatasinya. Jadi memang benar Wu Kuang tidak mati. Mu Kuang dengan jijik memandang kedua tetua klan naga, klan nagamu harus lebih banyak keluar dan belajar lebih banyak tentang peristiwa dunia. Tetapi sekali lagi, masalah Wu Kuang dan Duan Hong Chen hanya diketahui oleh beberapa orang di bawah langit, bahkan jika klan naga benar-benar keluar, mereka mungkin tidak dapat mengorek informasi apapun. Terima kasih telah menonton!